Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi disini Udah lama banget saya nggak upload video nih Nah sekarang kita akan bahas SSD dari Kyoxia Buat teman-teman yang belum tau SSD Kyoxia itu dari brand apa Kita akan bahas, so simak videonya sampai selesai Kyoxia berasal dari bahasa Jepang Yaitu Kyoku yang artinya memory Dan Axia bahasa Yunani yang artinya value SSD Kyoxia ini sudah malang melintang di luar negeri Kalian bisa lihat review-reviewnya di media luar Seperti Tech Power Up ataupun Tom's Hardware Di Indonesia sendiri, Kyoxia didistribusikan oleh PT SMG Distributor berpengalaman yang juga memegang Samsung, Western Digital, dan Adata Tahun 2007, Toshiba memperkenalkan 3D non-flash pertama di dunia Yang dinamakan BICS Flash atau Big Flash Atau Bit-Coskeleable Architecture Main flash berbentuk 3 dimensi ini kemudian menjadi tren baru di industri memori Sebut saja Samsung yang ikut merilis 3D 9 pertama mereka tahun 2012 Atau yang mereka sebut sebagai V-Nan Teknologi 3D 9 dari Toshiba ini terus berkembang sejalannya waktu BICS 48 layer pada tahun 2015 96 layer pada 2018 112 layer pada tahun 2020 Yang merupakan produk populernya Toshiba Dimana seri BICS 5 ini bisa kita temui di WD Black SN770 Ataupun Corsair MP600GS Dan yang terakhir adalah 218 layer BICS generasi ke-8 Kyoxia merilis SSD X-seria Pro pada tahun 2022 yang lalu Namun baru tahun ini masuk resmi ke Indonesia Seri X-seria Pro ini merupakan SSD NVMe PCIe Gen 4 kelas Hi-Can Yang kecepatan sekuensialnya mencapai 7.300 MB per second Di dalam paket pembelian kita hanya bisa menemukan unit SSD Beserta petunjuk manualnya aja Kyoxia X-seria Pro ini harganya cukup menggiurkan Di Tokopedia misalnya ada toko yang menjualnya hanya 1.185.000 rupiah aja Untuk 1 TB dan 2.335.000 rupiah untuk versi 2 TB-nya Walau di kebanyakan toko lain masih jual di kisaran 1,3 jutaan rupiah Untuk yang versi 1 TB-nya Untuk versi 1 TB ini memiliki TBW di 400 TB Dengan garansi resmi dari SMG selama 5 tahun SSD ini cukup unik di versi 1 TB-nya Terdapat layout untuk pemasangan chip memori untuk yang versi 2 TB-nya Kyoxia X-seria memiliki 4 buah chip 9 flash yang menggunakan 8 flash channel pada 2 buah chip Dimana per 2 buah chip ini berkapasitas 512 GB memori Hal ini tentu sangat berbeda dengan WD Black SN771 TB yang hanya memiliki 1 buah 9 flash memori aja Kyoxia menggunakan kontroller dari Fison yaitu Fison E18 Kontroller ini sudah terintegrasi dengan DRAM Cache DRAM Cache-nya sendiri menggunakan Micron 1 GB DDR4-3200 Secara spek SSD ini mirip dengan Kingston KC3000 dan PNY CS3140 Namun berbeda pada NAND flash yang digunakan Letak kontroller dan DRAM Cache yang berada di tengah-tengah ini Juga ditujukan untuk menyebarkan panas agar lebih merata Oke langsung aja kita tes performa SSD ini Kami mengujinya sebagai SSD secondary yang dipasangkan di slot utama pada MOBO ASUS ROG B760F Gaming Dan berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan Di tes yang pertama adalah benchmark sintetik untuk mengukur kecepatan sekuensialnya Kami menggunakan Crystal Dismark 8 dan 3D Mark Storage Benchmark Pada Crystal Dismark 8 kita mendapatkan sekuensial read yang mencapai 7000 MB per second Dan sekuensial write-nya mencapai 6122 MB per second Saya juga coba pakai tes bed yang berbeda nih Yaitu MOBO B650EF Gaming dan Ryzen 9 7950X Ternyata bisa mendapatkan sekuensial speed yang lebih tinggi Untuk read di 7300an MB per second Walau untuk sekuensial write-nya sedikit lebih rendah Di 3D Mark Storage Benchmark skornya mencapai 3034 poin Atau unggul 500 poin dari Zadak TWS G4S yang masih di RAMless Namun skornya ini masih di bawahnya WD Black SN770 yang mencapai 3100an poin Di tes yang kedua kita akan lihat kecepatan random 4K-nya Kita akan custom settingan di Crystal Dismark 8 Untuk melihat performanya dalam menghandle file-file kecil pada area yang besar Custom test ini dapat memperlihatkan bagaimana keunggulan SSD Antara yang punya di RAM Cache dan yang masih di RAMless Pada random access rate, Kyoxia X-seria Pro ini mampu mendapatkan angka yang sangat fantastis Mencapai 560.000 IO operation per second Untuk ini meninggalkan jauh Zadak TWS G4S dan WD Black SN770 Kemudian untuk random write-nya mencapai 500.000 IO operation per second Jauh juga mengungguli controller maxionya Zadak yang terjerembab di 67.000 IO operation per second aja Namun sebuah credit point tersendiri untuk controllernya WD Black SN770 Walau di RAMless, performa random write-nya bisa mencapai 300.000 IO operation per second Tes ketiga kita akan lihat SLC Cache-nya Tes SLC Cache disini kami tidak menggunakan software benchmark sintetik yang linear ya Namun kami menggunakan file game dan file video editing yang sifatnya lebih dinamis Kami akan copy files dari SSD utama sebesar 450GB dalam 1 kali jalan ke SSD Kyoxia ini Nah ini adalah kecepatan SLC Cache dari SSD Kyoxia X-seria Pro Burst write speed-nya mencapai rata-rata di 3.5GB per second Bahkan bisa mencapai 3.8GB per second Kecepatan yang sangat baik untuk SSD Gen 4 kelas high-end Namun ketika copy files berjalan 23% Atau ketika SSD ini terisi data 103GB secara terus menerus Kecepatannya turun drastis ke kisaran 1.4GB per second aja Nah ini adalah momen dimana SLC Cache pada SSD ini sudah habis Sehingga controller pun akan menulis data langsung kepada NAND Flash-nya So kecepatan yang turun drastis ini bukan karena SSD-nya kepanasan atau rusak ya Tapi memang seperti inilah performa SSD di jaman sekarang jika SLC Cache-nya habis Gak cuma SSD Kyoxia ini Tapi semua SSD yang bertipe TLC dan QLC pun juga seperti ini Kecepatan tulis SSD ketika SLC Cache habis itu dinamakan Sustainable Write Speed Walau SLC Cache-nya tidak begitu besar Namun Sustainable Write Speed-nya dari Kyoxia ini tergolong cepat Kami juga tes suhunya ketika pengujian SLC Cache yang tadi Teman-teman bisa lihat suhu SSD mencapai maksimal di 58 derajat Celcius Suhunya ini meningkat terus terutama ketika SLC Cache-nya habis Sepertinya sensor suhu pada SSD Kyoxia ini nampaknya lebih bagus ya Dibandingkan dengan SSD merek lain yang pernah kami tes Oke teman-teman kesimpulannya SSD Kyoxia X-seria Pro ini merupakan pemain lama Yang datang dengan nama baru Dari segi Nenflash tentu udah gak usah diragukan lagi Baik performanya ataupun ketersediaan chip-nya Setidaknya untuk Nenflash yang digunakan gak akan berubah-berubah atau berbeda-beda nih Mereka akan selalu menggunakan Nenflash bertipe BIX atau BICS Karena ya memang mereka sendiri yang punya pabriknya Kyoxia akan menjadi idola baru di pasar SSD Tanah Air Karena sejarah dan nama besarnya Selama harga yang ditawarkan bisa bersaing dengan brand lain So demikian video kita kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya Sampai jumpa lagi di video kami